Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara di beliar sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Saudara pada kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Seperti pada judul, Ramai-ramai bala tentara surga atau malaikat surga turun ke bumi pada saat Yesus lahir. Kita akan melihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas fasal 2 ayat 8 sampai 20 saudara. Judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada Gembala-Gembala yang tinggal di Padam menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Elohim. Katanya kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, mungkin jarang kita membahas tentang bala tentara surga. Siapa itu, saudara? Dan ketika Yesus lahir ada dua yang berperan yang kita lihat dalam pembacaan kita yang pertama adalah malaikat yang memberikan pesan kepada gembala-gembala bahwa seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan telah lahir. Malaikat memberitakan kabar baik kepada gembala-gembala. Lalu setelah itu, saudara, muncul sejumlah besar bala tentara surga memuji Elohim. Katanya kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Jadi setelah ada kabar baik berita sukacita bagi gembala-gembala maka tampak sejumlah bala tentara surga memuji Elohim dengan kelahiran Yesus Kristus, saudara. Siapa itu bala tentara? Apakah beda dengan malaikat, saudara? Kenapa ada dua kata yang kita temukan dalam fasal ini? Saya mencoba menelusuri siapa sih bala tentara itu? Maka dalam perjanjian lama ditulis di dalam Yosua pasal 5 ayat 13 judulnya Panglima Balat Tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Iriko yang melayangkan pandangan kelihatannya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan tetapi akulah Panglima Balat Tentara Tuhan sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua dengan muka ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hamba ini? Dan Panglima Balat Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus dan Yosua berbuat demikian. Seorang ketemu dengan Yosua pada saat itu membawa pedang di tangannya dan Yosua bertanya siapa engkau? Kawan atau lawan? Dia berkata saya Balat Tentara Tuhan berarti Balat Tentara Tuhan ini bisa kita lihat fisiknya ada beberapa penafsiran bahwa masuk di dalam kategori malaikat dan ada yang menafsirkan bahwa Panglima ini adalah Mikhail malaikat jadi balat Tentara Tuhan itu kemungkinan besar adalah malaikat perang ketika orang Israel mengeliling tembok Jericho hanya dengan memuji Tuhan lalu tiba-tiba tembok itu runtuh kemungkinan besar itu adalah pekerjaan balat Tentara surga jadi kita orang-orang percaya kita harus yakin bahwa kita ini dibela oleh Tuhan lewat balat Tentara Tuhan ternyata ada balat Tentara ini sesuatu yang kadang-kadang asing bagi kita tetapi lewat kebenaran pada hari ini ada balat Tentara Tuhan yang berkeliling yang sanggup menolong kita dan bisa dikatakan utusan Elohim untuk menjaga orang-orang percaya luar biasa ketika Yesus lahir di dalam pembacaan kita maka balat Tentara bersorak-sorak tentara-tentara surga bersorak-sorak memuji Elohim luar biasa kita lanjut setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga jadi malaikat itu kembali ke surga gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita disini Tuhan artinya gembala-gembala menyadari bahwa itu pesan dari Tuhan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan dan ketika mereka melihatnya mereka mempertahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Elohim karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka tepat seperti yang malaikat pesankan kepada mereka saudara malaikat menampakkan diri di padang kepada mereka lalu menyatakan bahwa seorang penyelamat lahir di kota Daud dan waktu mereka kunjungi tepat saudara disini kalau kita melihat seolah-olah belum dipahami oleh Maria secara keseluruhan tetapi kalau kita lihat histori sebelumnya sebelum Maria mengandung dia sudah dinyatakan dalam mimpi bahwa engkau akan dipakai oleh Tuhan seorang anak engkau akan kandung dari roh kudus sampai pada kelahirannya semua terkonfirmasi bahkan pada saat kelahirannya malaikat datang menjumpai Maria dengan sebelumnya mendapatkan pesan daripada malaikat malaikat kadang-kadang saudara manusia di luar sana karena ingin menggunakan pikiran mereka seolah-olah cara Tuhan harus bekerja seperti ini tetapi apa yang terjadi kisah ini menggambarkan bahwa seorang penyelamat lahir ke dalam dunia itulah yang kita peringati hari kelahirannya di bulan 12 saudara dia adalah penyelamat dunia dan biarlah firman Tuhan ini menjadi remah bagi saudara pada waktu Yesus lahir sejumlah besar malaikat bala tentara surga bersorak-sorai sesuatu yang luar biasa itu membuktikan penggenapan kitab tanah perjanjian lama numbuatan Mika dan Yesaya akan lahirnya penyelamat Tunas Isai dan itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus dan malaikat pun berpesan dan semuanya tepat membuktikan bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan penyelamat manusia dialah yang dimaksudkan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa kita berdoa saudara Bapak diberkati firmanmu Tuhan biarlah firman menjadi remah bagi kami dan menguatkan iman kami untuk tetap percaya kepada Yesus Tuhan bahwa Yesus lah Tuhan penyelamat dunia biarlah firmanmu ini Tuhan menjama setiap pendengar khususnya saudara si iman dimanapun berada demi Kristus Yesus hambamu berdoa haleluya amin Tuhan memberkati saudara sekalian amin amin